Untuk konferisikan waktu dan juga mengefisiensikan acara kali ini kita berada ke acara Pohon Indisari Pertama kita di kali ini yaitu kajian Ahad Pagi yang mana tema kita pada pagi hari ini yaitu berhukum selain dan hukum Tentang saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Haji untuk membahatkan pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 Hukum-hukum lo ada atau al-hukum? Ash-Syari Hukum syari Nah, disini ya Letak fundamennya Bahwa Yang hak itu Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang hak Sumber Pencipta hukum Makanya ada Al-Quran Hadis sendiri juga Sumbernya dari wahid juga Artinya itulah sumber Dari hukum Hukum syari Ini ada dua Artinya ada Tauhid Perhubia Dan Tauhid Uluwia Tauhid Uluwia Tauhid Uluwia itu tadi Jadi Allah sekali Selain menciptakan Allah semesta Ya, berserta isinya Makhluknya Jin manusia Malaikat Setan Yang goib Dan yang gak goib Gitu ya Itu Adalah bagian dari penciptaan Allah Tauhid Uluwia Kita mengisahkan Allah Di setiap Apa yang Allah ciptakan Jadi The one and only Creator ya Pencipta itu hanya Allah semuanya Tauhid Uluwia Termasuk Hukum Law Dan Tauhid Uluwia Bagaimana manusia Menjadikan Allah satu-satunya Sesembahan Ya Makbud Yang hak untuk disembah Yang hak untuk Kita menggantungkan pertolongan Makhluk untuk Bahwa Allah itu Yang hak satu-satunya Menciptakan hukum Ini Syarih Makan dari itu Lahirlah Bahwa Ada yang berhukum Selain Allah Ada yang berhukum Pada Allah Nah Maka tadi di ayat 60 Ya Ayat ha Kamu ila Tauhid Ya Tauh Gud Disebutkan ini Tauhid Jadi apa sih Tauhid itu Tauhid Asal katanya dari Tugian Yang berlebihan Ya Dimana seorang Sesuatu Ya Yang dimana seorang Hamba itu Memperlakukan Berlebihan Atau melapoi batas Radap kepadanya Itu Tauhid Nah Tauhid Dua pendapatnya Menurut Imam Malik Segala sesuatu Ya Ubidu Mindunilah Segala sesuatu yang Di Ubid ya Disembah Mindunilah Selain dari Allah Semuat Itu Kalau Imam Malik Lebih simpel Tapi kalau Imam Ibnu Qaim Tauhid itu Nggak hanya itu Jadi dia juga yang Makbud Makbud itu Disembah Matbu'in Itu yang Di Ikuti Dan Muta'in Yang Ditaati Jadi yang Disembah Yang Diikuti Yang Ditaati Yang disembah ini Kita bagi lagi Ada yang Benda mati Ada yang Yang benda Hidup Yang benda mati Itu apa Batu Kuburan Po'on Ya Ada nggak Nyembah itu Sampai sekarang Ada Kayu Apapun itu ya Judulnya Mau bilang itu Perantar Yang jelas Mereka menyembah Hal itu Sampai sekarang Masih ada Animisme Dinamis Sampingnya Itu Nah Itu benda mati Ya Pokoknya Yang benda Ya Ya Batu Kayu Po'on Ya Pu'on Ya Nah Terus Benda hidup Siapa Benda hidup Orang Soleh Ya Wali Nabi Nabi ketika hidup Ya Terus Malaikat Setan Termasuk Termasuk Jadi ya Termasuk Nah Kalau untuk orang Soleh Ya Orang Soleh Mendapat Kayak Nabi Ya Orang Soleh Wali itu Bukan Taukut Karena Taukut Pada Pada dasarnya Ya Dia orang yang Melampaui batas Karena orang Soleh Enggak ya Tapi emang Bukan orang Soleh yang salah Tapi Apa namanya Hamban yang memperlapai Orang Soleh tersebut Kayak misalkan nih Nabi Isa Karena Nabi Isa Bukan Taukut ya Tapi pengikutnya yang Menyalahgunakan Menyelengkan itu Menjadikan Ishak Tuhan Kayak gitu Atau Kayak Isyia Ali jadi Tuhan Padahal orang Kayak Ali Terus kayak Nabi Isa kan orang Nabi ya Terus Kalau Ali Sahabat yang Soleh Tapi dia Dijadikan Sesembahan Nah Itu disembah nih Real Benar-benar Disujudin Segala macam Itu ya Bahkan hatinya Ditunduki Itu Yang disembah Makbud Nah yang diikuti Ini berupa Law Undang-undang Oke Kita Baca Di ayat Setelah Setelah Untuk penjelasan Lanjut Padi 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 Oh ada Padi banyak ya Padi Al-Bakoroh Al-Bakoroh Ayat 11 Jadi disini Jadi disini Latusidu ya Latusid dari kata fasad Artinya perlu Kerusakan Yang syarahnya adalah Maksudnya adalah Kemaksiatan Disini Jadi Dan Korelasinya dengan bab ini adalah Orang yang berhukum Selain ya Selain dari hukum Allah Itu termasuk Bagian dari kemaksiatan Yang ujungnya Indian adalah Berbuat kerusakan Di muka bumi Padahal Meskipun Alasannya cuma Apa Alasannya manis Nahnu muslihun Islah Berbuat kebaikan Berbuat perbaikan Berbuat pembangunan Demi Kemakmuran Misalkan Demi kemakmuran Pajak Perakyat Dicekek Misalkan Contoh Itu bagian dari hukum Oh good Dan segala macam Demi kemakmuran Hutan Digundulin Jadinya Banjir Rusak gak tuh? Rusak Demi kemakmuran Dan lain Pokoknya Alasan-alasan Yang manis Tapi itu pada dasarnya Merusak Memelanggar hukum Kemah Allah Demi pembangunan ekonomi Ya Pinjol Tengah pinjol Bukannya kepala Habis kebentur Ini ya Bukan Pinjaman Pokoknya yang riba-riba ya Demi pembangunan ekonomi Riba disuburkan Artinya rusak gak? Rusak ekonomi Padahal judulnya apa? Buat Nah itu Judulnya doang Padahal Kornya yang intinya Merusak Berbuat kerusakan Melanggar hukum Allah Selanjutnya Ayat selanjutnya Al-Arof Nah disini Sama ya Perusakan ini juga Berbuat kemahasihatan Dalam artinya Salah satu kemahasihatan terbesar Adalah Berhukum Selain pada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Nah disini Dalam kitab syaranya Disebutkan Ketika Jahiskan berkuasa Ya Di zaman Ibn Taymiyah ya Jadi mereka membuat Namanya Undang-undang Al-Yasid Al-Yasid ini Campuran Dari Apa Nangga Eropa Dari Yahudi Dari Islam Dan seterusnya Dicampur Jadi gaduh-gaduh Namanya Undang-undang Al-Yasid Jadi undang-undang Yang dipaksa Seluruh Rakyat yang dia Puasai Disitu Termasuk Orang Islam Nah ini Nah ini Masuknya disini Ya Harus diikuti nih Akhirnya Undang-undang Al-Yasid ini Jadi Dia masuknya Jadi Topwood Si Jengis Khan ini Ya Ini contohnya Al-Yasid Ya Di zaman itu Ini contoh Ini Enggaknya ini ya Jadi undang-undang Yang bikin Umat manusia Jauh dari Allah Itu adalah Top Topwood Wanita Nggak boleh Maka jibat Ya Kita Nggak boleh Kod jengot Misalkan Yang cowok Dan seterusnya Jadi ibadah susah Melakukan Sunnah susah Itu Top Topwood Hukum Topwood Contoh di satu negara Dimana Puasa Dilarang Ada Dimana Di Cina Di Uyghur Sampai di Kem konsentrasi Nah itu Jadi Pelaku Pembuat Mudah-mudahnya Adalah Top Hukumnya Hukum Top Harus diikuti Lagi Nah ini Bahaya Berikutnya Yang Ditaati Ini adalah Kayak kemarin Bab 38 Yaitu Pertama Umaro ya Khususnya Yang pemerintah Karena dia yang bikin low Ya Umaro Pemerintah yang Halal Jadi haram Yang haram Jadi Halal Bipang Babi panggang Diserukan Misalkan Itu gak boleh Yang mau siapapun yang ngomong Karena itu Dan pelanggar Hukum Hukum Allah Gitu ya Atau Siap Apapun ya Jibab Dilarang Gitu ya Yang makin jibab Harus dilepas Itu bagian dari Tokut juga Ini jib Tokut ini ya Yang diikuti Yang ditaati Dan disembah Jadi ini Kita bicara konsep dulu ya Jambut konsep Bukan berarti Nanti kita Setelah ini Oh Langsung tunjuk-tunjuk Tokut-tokut Artinya secara Keilmuan Yang namanya Tokut Apa sih Nah itu Ini Forum Keilmuan Bukan forum Untuk kita Nanti Saling Nunjuk Atau saling Ribut Tenggak Gitu ya Tetapi Ini basic Ilmunya Seperti itu Oke Lanjut Ke hadis Tolong bacakan Dan Terangannya Terangannya Tidak Diriwayatkan Dari Abdullah Bin Amr Wajah Allah Rasulullah Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum La Yuminu Ahadukum Hatta Yakuna Hawa Kutaba Al Masih Tudi Tidaklah Berlima Dengan Sepurna Seseorang Dari kalian Sehingga Keinginan dirinya Menuruti Apa yang telah Aku Bawa Dari Allah Kata Anawawi Hadis Sahih Namir Wajah Dari kitab Al-Hujah Dengan Islar Sahih Ya Disini Jadi disini Yang Tadiana Ceritakan Jadi Percek cokan Antara Yahudi Dengan Seorang Munafik Terus Mereka Ingin Mencari Hakim Siapa Pada Akhirnya Mereka Berhakim Pada Dukun Di Juhaina Maka Turunlah Tadi Ayat Anissa Ayat 60 Alhamdulillah Ladi Nah Seterusnya Bahkan Disini Sama Umar bin Khakab Di Hukum Mati Hukum Mati Jelas Karena Saat itu Hukum Islam Diterapkan Hukum Islam Diterapkan Jadi Ini Catatani Buat Kita Kalau Sekarang Tidak Bisa Kalau Berhukum Bukan Sama Al-Quran Nasuh Nah Yang ada Jadi Fitnah Ini Ketika Saat itu Ketika Hukum Islam Diterapkan Kalau Sekarang Kita Jadi Bahan Diskusi Saja Tidak Boleh Kalau Berhukum Kalau Memutuskan Perkara Menurut Hau Nafsa Atau Menurut Apalagi Pada Dukun Waduh Udah Udah Salah Kwadrat Gak Amal Dukun Aja Udah Salah Apalagi Jadi Poinnya Adalah Kita Mencari Sumber Jawaban Dalam Setermasalahan Itu adalah Cari Pendudukan Allah Dulu Perspektif Menurut Pandangan Allah Dulu Apa Bukan Dari Hawa Nafsu Kita Yang Dihad Disini Tidak Disini Lai Minu Ahad Dukum Gak Beriman Ahad Dukum Di setiap Kita Setiap Persen Kita Hata Hingga Yakuna Hawa Hawa Nafsu Jitu Ya Yang Tabahan Jitu Yang Rasul Bawa Yang Aku Bawa Bi Artinya Sampai Hawa Nafsu Kita Bagaimana Mengikuti Apa yang Rasulullah Bawa Rasulullah Bawa Apa Rasulullah Menyampaikan Wahyu Al-Quran Rasulullah Menyampaikan Hadis Semua Rasulullah Tidak Menyampaikan Sesuatu Kecuali Dari Wahyu Nah Ini Challenge Buat Kita Jadi Bagaimana Kita Sampai Kebusan Nafas Salat Kita Mengikuti Apa yang Rasulullah Bawa Insyaallah Nah Disini Kita Masuk Pada Bagaimana Hukum Hukum Selain Ya Pada Allah Hukum Sayang Allah Hukum Sayang Allah Itu Kita Bagi Dua Sebenarnya Si Lawmaker Ya Pembuat Undang Undang Dan Yang Kedua Yang Mengikuti Undang Undang Law Follower Bahasanya Yang Biar Lebih Kekinian Law Follower Intinya Mengikuti Hukum Nah Lawmaker Orang Yang Ngebuat Hukum Itu Kita Bagi Lagi Ya Ada Yang Dia Berbuat Hukum Memang Dia Merasa Salah Gitu Satu Lagi Merasa Bo Boleh Nah Yang Merasa Salah Gitu Ya Ada Dibagi Dua Lagi Pertama Dia Berdasarkan Hawa Nafsu Ya Dia Emang Nafsu Pengen Bikin Hukum Ya Tapi Dia Tahu Itu Salah Dia Termasuk Kufur Asgol Ya Karena Tapi Kenapa Asgol Ada Merasa Salah Dia Disitu Yang Kedua Dia Merasa Salah Dan Tapi Maksudnya Ini Meminimalisir Mudorot Minimalisir Mudorot Yang Kuliah di hukum Jadi Lawyer Yang Di DPR Yang Di Mahkamah Agung MK Dan seterusnya Yang terkait Hukum Hukum Positif Itu Kalau Memang Dia Niat Yang Meminimalisir Mudorot Bagaimana Mengurangi Yang Parah Menjadi Parah Atau Menjadi Kurang Parah Maka Ini Diharafkan Dia Mendapatkan Pah Pahala Jadi 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 Yang 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 Di Partai Yang Di DPR Yang Di Alek Yang Pokoknya Di Lembaga-lembaga Terkait Hukum Positif Atau Yang 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 Apa Namanya Mengikuti Slogan Pancasila UD Itu Kafir Semua Itu Bahaya Kafir Itu Bukan Untuk Di Obrol Bukan Untuk Dagang Obrol Barang Wajar Nah Kalau Takfiri Itu Berbahaya Ini Bahaya Ini Mudah Sekali Mencat Kufur Pelakunya Kafir Kufur Itu Perbuatannya Ini Bahaya Ini Nah Kalau Orang Yang Orang Yang Gabung Di DPR Jadi Alek DPRD Atau Misalkan Kang Jepri Pulang Jadi Alek DPRD Mana Kan Jepri Jadi Salamata Atau Kang Dohon Jadi Indramayu Indramayu Itu Kalau Niatnya Meman Meminimalisir Budorot Yang Dari Kondisinya Parah Jadi Kurang Parah Jadi Lebih Baik Insya Dapat Pahala Jadi Gak Bisa Semua Yang Hukum Berselain Hukum Allah Hantam Kromo Sesat Kufur Akbar Lagi Bahaya Jadi Hukum Asal Hukum Asal Kalau Buka Al-Maidah Ayat 4 Hal Hal Dilan Sama Tadi Kalon Bupati Mana Kalon Jepri Oh Cilacap Buka Jepang Lagi Indramayu Jadi Ada Kaitannya Nih Al-Mega Pada Iya Ini Artinya Oke Al-Mega Lele Mos V Lagi V Lagi Lagi Or Pandora Dilan Lagi Mati Lagi 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Merasa menonton Merasa menonton Perbuat Menonton 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 Yang pengikut Menonton 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 Terima kasih telah menonton Bikin orang Islam itu Nggak sampai kurang yakin Nama Quran dan hadis itu Kufur akbar Hati-hati ucapan Kalau Quran itu nggak relevan Bisa diubah Bisa dikoreksi Berbahaya Kufur akbar Nah berikutnya dia Mengikuti Tapi merasa terpaksa Contohnya Kang Lohon Kang Lohon Benikah Misalnya Cerai Terus Pembagian harta Eh bukan misalkan istri meninggal Misalnya Di hukum di negara Korea Tapi sama negara Hartanya diambil semua Harta istrinya Hartanya Satu miliar won lagi Misalnya Kan jadi juga kaya ya Harusnya ya Kan zolim dong Kalau harta istrinya diambil semua Benernya Maka dia Mengadu Terhadap Pokoknya makam apalah Misalkan ya Kalau di Korea ini Ini isi saya Orang Korea asli Misalkan Oh dikanya orang Korea Misalkan Terus Terus Masa semua hartanya diambil Saya punya hak Artinya Ini Kang Lohon Ini berhukum terhadap hukum Allah Atau hukum Togut Togut Menurut Perspektif ini ya Kan dia bukan Menurut hukum Islam Bener gak Bener ya Nah ini kita bicara Keilmuannya dulu Maka Ini terpaksa Meminta Keadilan Meminta hukum Terhadap negara Yang bukan dari Negara Islam Atau yang hukum Hukum Togut Dalam perspektif ini Tapi Ngambil haknya Sesuai dengan Hukum Allah Misalkan Hak suara suami Cuma seperempat Seperempat Aja diambil Jangan Harta saya diambil Harta istri saya Semuanya saya ambil lagi Berarti Zolim juga Maka ambil aja Sesuai Kuma Allah Seperempat Maka Sisanya Jangan diambil Atau sebaliknya Seorang istri Yang berhak Seperdapan Harta suaminya Yang suaminya meninggal Minta keadilan Terhadap negara ini Negara Togut Yang bukan negara Berbasis Islam Boleh Sesuai hak Sesuai haknya Jangan haji mumpung Oh boleh nih Aneh ambil semuanya bro Nah artinya gitu Dan ada lagi Yang boleh Dia gak terpaksa Tapi dia merasa bersalah Padahal dia ada Kemampuan Untuk juga Ikut atau untuk Mengubah Nah Gak terpaksa Ya Maka dia Masuknya Asgor Tetap dosa besar Nah jadi Pentingnya kita Memilah-milah Ya Kalau ini Asgor Kalau ini Oh enggak Kalau ini Ya Jadi gak bisa Kita sembarangan Ya alusumna itu Gak boleh sembarangan Tak Tak Kalaupun Kita melihat Dengan mata kepala Kita sendiri Gak boleh Langsung Tunjuk hidungnya Entekafir Gak boleh Bukan itu Alusumna Bukan itu Atau langsung Di Kita Men-screening nih Di sosmed Oh ketemu Entekafir Gitu kan Enggak begitu Kita ngaji Kita berilmu Bukan jadi Hak Jadi Ponis kafir itu Ya kalau kita baca Di MUI ya Eh MUI Masjid ulama Indonesia Itu panjang prosesnya Diberi hujah dulu Ya Diberi Segala macam Tau sih Diberi Dan itu yang melakukan adalah Para ulama Yang berkompeten di MUI Di sidang Dalam prosesnya Gitu Bukan di sosmed Ya di debat Gitu ya Pokoknya Gitu ya Gitu Nanti enggak tahu Hukum Allah Itu satu-satunya Nanti berpancasila Nanti kapir Gitu Itu berbahaya Disput spiritual Enggak Jadi Kita pilih dulu nih Ya Pancasila Menurut Nasar Itu common platform Ya Undang-undang Yang yaudah Buat urusan muamalah Bukan untuk takut Bukan untuk ibadah Pen-pen-pen aja Jadi Selama hukum itu enggak Berlawanan hukum syariat Islam Kita boleh Bermualah dengan Pancasila Undang-undang dasar 45 Fine-fine aja Bukan untuk kita hukumin Orang yang berhukum Pancasila Undang-undang dasar Atau seterusnya Langsung menjadi kafir Berbahaya Ya bukan itulah Mana dari Syarah Kita paut ini Jadi supaya kita Memahami Fundamental Akhidat Tauhid kita Supaya tetap Meyakini Satu-satunya Hukum Yang berhak Adalah Undari Allah Alhamdulillah Beritaian antara Mu'awiyah Dengan Kumu'ah Abu Ali Sebenarnya Yang satu Ali bin Abi Talib Tapi Intinya gini Ketika Persengketaan Di tempat yang namanya Sifin Di daerah Iraq Jadi Ali Mengutus Abu Musa Al-Asal Mu'awiyah Mengutus Ammar bin Yasal Mau perang nih Perang saudara nih Oke udah Stop dulu Kita jalan perang dulu deh Kita tahkim Arbitrase Ditunjuklah itu dua orang tadi Ini Pertahkim Building Cari Titik tengah Kita jalan perang nih Kita saudara Dan seterusnya Tapi ada sekumpulan dari Khawarij Langsung La hukma illa lila Tidak berhukum Kecuali dari Allah Maka yang berhukum terhadap Dua orang tadi Kafir Kata Ali Kalimat itu Hak Uridu Batil Jadi kalimat yang hak Tapi ada maksudnya Untuk kebatilan Ini tuh di kafirin semua tuh Ya Abu Ali Abu Mu'awiyah Ini Hukum bukan Murut Allah dan Rasulnya Tapi malah Pakai Abu Musa Kalimat Sari sama Si Al-Muriyah Kan lebah ya Itu Khawarij Khurus Dari kata dari Asalkan dari khurus Keluar Itu tadi Khawarij Keluar Maka itu Ada Gara-gara Kesini Muncul Khawarij Muncul Sia Dan pembeda Dari Al-Sunnah Al-Sunnah Bahwa ya Kita menempatkan Masa itu Pada tempatnya Melihat Al-Sunnah Itu adalah Sebuah fitnah Sebuah konflik Yang Yang Mu'awiyah Sahabat Al-Sunnah Sahabat Yang gak bisa Kita Cercah Salah satunya Gak bisa Itu Al-Sunnah Tapi kalau Sia Kan lebay Terhadap Al-Sunnah Khawarij Apalagi Makafeikan semuanya Ini Nah Sebenarnya Itulah Takfiri Ada Dan itu Namanya pemikiran Gak bisa Gak bisa Dihilangkan Sampai sekarang Ada Melhawarij Itu Alhamdulillah Gak besar ya Tapi ada aja Yang lebay Bahkan yang Kasus Membom-boman Dari Bom Bali Bawa seterusnya Itu ya Bahwa Orang yang Berhubung Diledakin Ditembak Gak seterusnya Orang kafir Harus dibom Nah itu Asal-masal Dari Pemahaman Seperti ini Yang lebay Makanya Dari itu Kita berdoa Semoga kita Dan Serkal kita Dijawakan dari Pemahaman yang berbahagia itu Insyaallah Maka Kita pentingnya Korum ini Korum ilmiah Kita menempatkan Sesuatu pada tempatnya Itu lalu Halus sunnah Gak sembarangan Gak sembrono Gak hantam keromo Ya Baik Ya itu Kur'albi terkait dengan materi Pagi ini Bahwasannya Pentingnya kita Memahami Hukum Ya Bahwa hukum itu Seorang mumen Hanya hukum pada Hukum Allah Adalah bagian dari Tauhi kita Akhidah kita Jadi Yakinkan bahwa kita Bahwa hukum itu Hanya memiliki Allah Ya Hukum Perspektif Islam kita Makanya sangat Gak tepat Ketika ada pertanyaan Wawasan kebangsaan Kamu milih Al-Quran Atau Pancasila Itu kan Menelabrak Konsep ini Gitu ya Ya saya Usara mu'min Hukum itu Dari Allah S.W.T. Masa saya Disuruh memilih Pancasila Sebagai sebelum Kan gak mungkin Gitu ya Saya mu'min Dan saya Menjadikan Pancasila Common platform Dalam bernegara Dan berbahasa Dalam Bermuamala Gitu Sesama Indonesia Itu kan gitu Simpelnya ya Jangan di Fight Accompli Fight Accompli itu Apa Dibenturkan Itu gak Gak pada tempat Baik Itu Terkait dengan 439 Semoga Permanfaat Bagi alam Benda kita semua Semoga kita Apa namanya Memperkuat Kami kita Memperdalam Konsum Akhirnya ini Sebab Kita Memiliki Akhidat yang lurus Masa yang lurus Dan selamat Di bidan akhirat Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh